Di Solo, Jawa Tengah juga menerima suntikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Pelaksanaan vaksinasi disaksikan oleh kota Solo yang baru, Gibran Rakabuming Raka. Usai tenaga kesehatan, TNI Polri dan petugas pelayanan publik, kini giliran pedagang pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah yang menjalani vaksinasi COVID-19. Sabtu pagi, para pedagang yang antusias antri giliran. Para pedagang menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menerima suntikan vaksin Sinovac dosis pertama. Pelaksanaan vaksinasi berjalan tertib disaksikan wali kota Solo. Pemkot Solo menargetkan dua hari vaksinasi untuk semua pedagang pasar gede. Tadi yang dirasakan aku pukul vaksinnya tadi. Benak ini, gak kerasa. Ya, gak. Mulai seperti ini. Yang paling penting itu ini, satu, pedagangnya antusias semua. Nah, pedagangnya kompak semua untuk divaksin. Itu yang paling penting. Dan ini tadi saya lihat beberapa pedagang yang sudah divaksin, tidak ada keluhan sama sekali. Ya, paling cuma kemeng atau apa gitu. Dan biasa. Nah, itu ya kita salut sekali sama ini, apa? Pedagang pasar gede. Ini kita ingin ya, setelah divaksin, ini pedagangnya sehat semua, pasarnya tambah rame. Dan yang paling penting setelah divaksin, ini protokol kesehatan tetap diterapkan. Untuk vaksinasi tahap dua, Dinas Kesehatan Solo menerima 70 ribu dosis vaksin Sinovac. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.